Mirsa di tengah pandemi COVID-19, dua pasang pengantin di Bantul, Yogyakarta melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama. Uniknya, selain seperangkat alat sholat, pengantin pria juga memberikan mas kawin berupa seperangkat alat medis APD. Dengan lancar dan lantang, Tunggul Pujangkoro mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi pernikahan yang digelar kantor urusan agama kecamatan Bantul, Yogyakarta. Uniknya, bukan seperangkat alat sholat dan uang tunai yang diserahkan seperti pernikahan pada umumnya, melainkan alat sholat dan seperangkat alat medis APD dibayar tunai. Bantuan ini pun langsung diserahkan kepada Ketua Palang Merah Indonesia Bantul yang hadir menjadi saksi pernikahan. Sumbangan APD yang diserahkan di tengah pernikahan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya tenaga medis sebagai garda terdepan melawan pandemi virus corona. Juga senang bisa terlaksana. Ini merupakan pernikahan unikan yang jarang. Ini pertama kali di Indonesia dan di dunia. Tunggul dan Novi bukan satu-satunya. Bersama pasangan lain, keduanya mengikuti pernikahan masal yang digelar Forum Ta'ruf Indonesia Bantul bersama KUA Bantul. Pernikahan masal yang digelar di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak antar tamu. Memberikan semangat pada para mantan untuk berbagi di dalam memerangi COVID-19 ini dengan memberikan donasi berupa baju APD. Dalam nikah bareng peduli COVID-19, kedua pasang pengantin tidak mengeluarkan biaya spesial pun lantaran semua keperluan pernikahan ditanggung pihak negara. Digelar di tengah pandemi, pernikahan ini memberikan kesan tersendiri, khususnya dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama di tengah situasi sulit pandemi virus corona. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainews, Malaporkan. Terima kasih telah menonton!